Intro Greetings teman-teman kece, nice to see you again Kali ini, Kak Agis akan menemani kalian belajar materi bahasa Inggris kelas 8, Past Actions Khususnya tentang Simple Past Tense Langsung aja kita simak soalnya Check the following comparison and find the errors in the paragraph The travel was holiday Brandon, out of the country Go with a group Out in nature Take a train Travel for food Go sightseeing Have an adventure Brenda, within my country Go solo In the city Take a plane Travel for culture Go shopping Just relax Just relax Brandon and Brenda had traveled last holiday Although they are twins, both of them had different styles of traveling Brandon chose to go solo to get in nature While Brenda went with a group and just went around in the city Brandon is a chef, so he traveled for food to get some inspiration Brenda is an archaeologist, so she loved traveling for culture and had an adventure Mention all the errors in the paragraph relating to the facts Sekarang kita terjemahkan dulu soal dan pilihan jawabannya Amati perbandingan berikut dan temukan kesalahan dalam paragraf Perjalanan liburan yang lalu Brandon, keluar negeri Pergi berkelompok Keluar ke alam Naik kereta api Melakukan perjalanan untuk makanan Pergi cuci mata Berpetualang Brenda Di dalam negeri Pergi sendiri Di dalam kota Naik pesawat Melakukan perjalanan untuk kebudayaan Pergi belanja Bersantai Brandon dan Brenda telah melakukan perjalanan liburan yang lalu Meskipun mereka saudara kembar Keduanya memiliki gaya yang berbeda dalam melakukan perjalanan Brandon memilih untuk pergi sendiri keluar ke alam Sedangkan Brenda pergi berkelompok dan hanya pergi sekitar dalam kota Brandon adalah seorang koki Maka dia melakukan perjalanan untuk makanan atau kuliner sebagai inspirasi Brenda seorang arkeolog Jadi dia suka melakukan perjalanan untuk kebudayaan dan berpetualang Arti dari pilihan jawabannya itu A. Brendan pergi sendiri Brenda pergi berkelompok Brenda pergi sekitar dalam kota B. Brendan pergi sendiri Brendan melakukan perjalanan untuk makanan atau kuliner Brenda pergi sekitar dalam kota C. Brandon melakukan perjalanan untuk makanan atau kuliner, Brenda berpetualang, Brenda pergi berkelompok D. Brandon pergi sendiri, Brenda pergi berkelompok, Brenda berpetualang Soal menyajikan perbandingan tentang fakta berpergian pada liburan antara Brandon dan Brenda Kemudian, kita diminta untuk mencari fakta yang salah pada paragraf Mari kita analisis dari kalimat-kalimat pada paragraf yang berhubungan dengan fakta yang tertulis pada kolom Kalimat ketiga Tidak sesuai, karena pada kolom Brenda, dia pergi berkelompok Tidak sesuai, karena pada kolom Brenda, dia pergi ke luar ke alam Tidak sesuai, karena pada kolom Brenda, dia pergi sendiri Tidak sesuai, karena pada kolom Brenda, dia pergi di dalam kota Sekarang kita cek di kalimat keempat Kalimat ini sesuai, karena pada kolom Brenda, dia melakukan perjalanan untuk makanan atau kuliner Kalimat kelima Brenda is an archaeologist, so she love traveling for culture Sesuai, karena pada kolom Brenda, dia melakukan perjalanan untuk kebudayaan Travel for culture And, had an adventure Tidak sesuai, karena berpetualang ada pada kolom Brandon Have an adventure Nah, sekarang kita ambil hal-hal yang tidak sesuai Satu, ada Brandon choose to go solo Dua, Brenda went with a group Tiga, Brenda had an adventure Berdasarkan penjelasan tadi, pilihan jawaban yang benar adalah D Gimana teman-teman kece? Is it clear? Kalau sudah jelas, coba jawab soal berikut di kolom komentar ya Before you go, don't forget to like, comment, subscribe, and share this video to your friends Also, visit our website at kejarcita.id untuk mendapatkan lebih banyak lagi latihan soal bahasa Inggris dan pembahasannya Semuanya bisa kalian dapatkan di aplikasi Kejar Cita Download di playstore sekarang juga Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!